Sejak dimulai pada Februari 2022, invasi Rusia ke Ukraina sudah memasuki hari ke-260 pada Kamis 10 November 2022. Di hari ke-260 ini terdapat sejumlah peristiwa yang terjadi. Mulai dari pertemuan Kepala Keamanan Rusia dengan Presiden Iran hingga pertemuan PBB dengan Wakil Menteri Luar Negeri Rusia. Selain itu, Rusia juga disebut telah melakukan kejahatan lantaran memisahkan warga sipil di Ukraina. Penghancuran infrastruktur sipil Rusia juga disebut akan memperluas produk domestik bruto. Presiden Rusia Vladimir Putin juga tidak akan hadir dalam KTTG-20 di Bali. Berikut rangkuman invasi Rusia ke Ukraina hari ke-260. Wakil Kepala Wilayah Kherson Ukraina yang dilantik Moskwa, Kirill Stremusov, salah satu pejabat paling terkemuka Rusia, tewas dalam kecelakaan mobil. Hal ini dilaporkan oleh media pemerintah Rusia namun tak memberikan rincian jelas tentang situasinya. Amnesti Internasional menyebut, Rusia mungkin telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan memindahkan paksa warga sipil Ukraina. Pasukan Rusia disebut memisahkan anak-anak dari keluarga mereka dari wilayah kekuasaan Rusia di Ukraina ke daerah lain. Selain itu, Jenderal Amerika Mark Milley memperkirakan militer Rusia telah menderita. Pasalnya, lebih dari 100 ribu tentara tewas atau terluka di Ukraina. Jurubicara Kremlin, Dmitry Peskov mengatakan, hasil pemilihan paruh waktu di Amerika tak akan mengubah hubungan buruk antara Moskwa dan Washington. Setelah memasuk drone ke militer Rusia, Kepala Keamanan Rusia Nikolai Patrusev mengadakan pembicaraan dengan Presiden Iran dan Pejabat Tinggi Keamanan Iran. Pembicaraan tersebut membahas tentang perang di Ukraina dan hubungan bilateral antara Iran dan Rusia. Selain itu, Presiden Rusia Vladimir Putin tak akan menghadiri KTTG-20 di Bali dan akan digantikan oleh Sergei Lavrov. Sedangkan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, akan hadir dalam KTTG-20 secara virtual. Kepala Bantuan PBB, Martin Griffith dan Pejabat Senior Perdagangan PBB, Rebecca Greenspan, akan bertemu Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Versenin. Pertemuan tersebut akan membahas perluasan inisiatif biji-bijian Laut Hitam. Selain itu, Ukraina mengatakan, penghancuran infrastruktur sipil Rusia akan memperluas perkiraan kontraksi produk domestik brutal. Terima kasih telah menonton!